Rangkaian buka cantik dan unik berisi masker warna-warni, hand sanitizer, dan botol minum untuk meningkatkan imun tubuh ini, menjadi peluang baru untuk menghasilkan pundi uang bagi pengrajin souvenir di Desa Sanankulon, Kejamata Sanankulon, Kabupaten Blita. Di tengah belum menentunya kapan pandemi COVID-19 berakhir membuat pelaku UMKM ini berinovasi untuk mempertahankan bisnisnya. Buket cantik yang unik membuat produk ini langsung diterima masyarakat. Tidak hanya itu, buket bunga penangkal COVID-19 ini juga digunakan sebagai bentuk kapanya untuk patuh dan taat terhadap protokol kesehatan. Andres Prastio, pengrajin buket penangkal COVID-19 mengantarkan harga satu ikat buket mulai Rp75.000 hingga Rp500.000 tergantung jenis dan jumlahnya. Ini berinisiatif bagaimana sembari memberikan sesuatu yang terbaik itu dan barangnya akan selalu terpakai dan pasti akan dibutuhkan sekali pada masa-masa pandemi seperti ini. Akhirnya dengan berbagai macam warna stok masker yang kami punya, kami akhirnya membentuk atau menginisiasi menjadi buket masker atau buket antivirus corona semacam ini. Nah ini dimaksudkan dengan selain kita memberikan barang yang tepat guna kepada orang yang kita kasih, ini juga sambil mengingatkan atau sambil mengkampanyekan bahwa saat ini virus COVID itu masih ada. Jadi orang-orang akan tetap teringatkan atau orang-orang akan tetap termention untuk mereka menggunakan masker. Dengan adanya stok masker yang menyesuaikan warna atau menyesuaikan selera dari orang yang akan diberikan hadiah tersebut. Hand sanitizer untuk mengingatkan orang untuk selalu menjaga kebersihan dan juga masker ini untuk selalu tetap dipakai di masa pandemi semacam sekarang. Karena unik dan tempat guna di masa pandemi, buket bunga penakal COVID ini laris manis diburu pembeli untuk hadiah kado dalam sehari penjualan bisa mencapai 50 hingga 150 ikat buket. Dari Blitar, Yakub Pastian, KSTV.